Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi di channel Boto Nusantara Bersama saya Esa Makasih yang udah klik video ini Semoga teman-teman dimanapun berada Selalu dalam keadaan yang sehat dan sejak teraya Amin Oke banyak di komenan yang bertanya Tentang merawat anak ayam ya Apakah anak ayam itu harus dijemur Seperti ayam-ayam siapan Atau ayam-ayam merawatan Nah di video singkat kali ini Saya akan membahas sedikit mengenai hal itu teman-teman Menurut pengalaman dan opini saya pribadi Saat merawat anak ayam Ayam dan ayam siapan Treatment yang paling sama Yaitu proses penjemuran ini ya teman-teman Ya paling Saya Cuma bisa kasih tau Kalau bedanya di durasi Dan kalau menjemur anak ayam ini durasinya Nggak lama saat menjemur Ayam-ayam siapan pun Berbeda Menjemur ayam-ayam siapan Lebih lama dibandingkan anak ayam Karena dilihat dari fisik mereka Mereka berbeda ya Lebih kuat Ayam-ayam Rawatan Jadi Durasi yang harus perlu kita Perhatikan Nah untuk proses penjemuran anak ayam Kurang lebih 1 jam saja Kurang lebih ya Itu sambil dilihat juga Posisi ayamnya Apakah sudah Nggak kuat atau belum Kalau terlalu kepanasan Teman-teman bisa langsung Menaduhkan anak ayam ini ya Bisa dilihat Kalau anak ayam udah Nah ini udah hampir Mereka minumnya jadi lancar Kalau dijemur seperti ini Mereka minumnya jadi lancar Nah itu contohnya Kalau udah nggak Agak-ngak kuat Itu mungkin seperti itu Teman-teman Jadi perlu kita perhatikan Saat menjemur anak ayam Jangan kita tinggal ya Berbahaya Tapi proses penjemuran ini Juga amat perlu Dan harus diperhatikan Apalagi musim Seperti ini Musim hujan ya Kalau udah panas Sesekali wajib Kita keluarkan anak ayam Supaya mereka sehat Oke Manfaat yang pertama Dari menjemur anak ayam Yaitu kesehatan terjaga Tentunya ya Ayam selalu fit Kemudian menjaga napsu makan Dan Kebukaran ayam Dan untuk ayam-ayam siapan Biasanya sih Saya menjemur Kurang lebih 2 jaman Sambil dilihat juga Sama ya Keadaannya Perlu diperhatikan Kalau kepanasan Kita Teduhkan ayamnya Seperti itu Dan jangan lupakan juga Kalau kita menjemur ayam Itu harus Sedia wajib ya Menyertakan air minum Di dalam kandang Di dalam kandang penjemuran Biar si ayam-ayam Biar si ayam-ayam ini Kalau kepanasan Bisa mendinginkan Suhu tubuhnya Dengan meminum air Teman-teman Seperti itu Nah seperti kita tahu ya Matahari pagi Pada jam 10 Itu sedang Jam 8 sampai 10 Itu sedang Bagus-bagusnya Teman-teman Banyak efek Yang bisa kita Dapat Dari proses penjemuran Ayam-ayam ini Contohnya Seperti kebukaran Terjaga Staminanya prima Kemudian Napsu makannya Juga menjadi Lebih bagus Sudah saya jelaskan Tadi Nah selain itu Yang paling utama Manfaat dari Sinar matahari pagi Untuk ayam-ayam muda Yaitu Salah satunya adalah Menopang proses Pertumbuhan Pertumbuhan ayam-ayam Muda Itu Agar Stabil ya Pertumbuhannya Karena sinar matahari pagi Ini Banyak sekali mengandung Vitamin D Yang baik Atau bagus Untuk pertumbuhan Tulangan pada Ayam-ayam Yang kita pelihara Nah Kalau ada yang ingin Menambahkan Dan mengoreksi Opini saya Di sini Silahkan komen Di kolom komentar Ya teman-teman Kita sharing Di video ini Biar sama-sama paham Mengenai proses Perawatan penjemuran Ini Nah Bagi teman-teman Yang ingin mencoba Hasil ternak Dari BYF Boleh PIAWA ya Di 085-741-050-449 Di video sebelumnya Sudah saya review Anakan-anakan Yang lagi saya jemur ini Yang pertama ini Ada anakan plaker Teman-teman Ini anakan plaker Ada 6 ekor ya Kemudian Di sebelahnya Ada anakan bison Ada anakan bison 6 ekor Kemudian Ini ada anakan Pamaninja 8 ekor Teman-teman Bagi yang ingin Mencoba hasil ternak Dari BYF Silahkan Contact saya VIAWA Oke Terima kasih Sampai jumpa Di video berikutnya Salam satu hobi Sampai jumpa di video berikutnya